Assalamualaikum, Halo Sobat M18 Project semua dimana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Amin. Hamin satu jelang KTTG20 dimana Indonesia sebagai tuan rumah, jalan tol Bali Mandara kini telah selesai dipercantik, dan siap menyambut rombongan kepala negara dan tamu VVIP peserta KTTG20 yang akan berlangsung pada tanggal 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Bali. Di samping itu sejumlah persiapan lain di tol Bali Mandara juga telah dilakukan mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur hingga penyediaan kendaraan listrik. Memutip dari laman resmi BPJT, tim penilai jalan tol berkelanjutan bidang pakar kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, jalan tol Bali Mandara setelah dilakukan penilaian telah melebihi standar minimal jalan tol karena memiliki ciri yang khas dan mengedepankan kearifan lokal. Saya berharap jalan tol Bali Mandara semakin lebih baik dalam setiap layanan dan pengelolaannya karena kita ingin standar jalan tol lain juga seperti jalan tol ini, terutama dari sisi biutifikasi yang sudah melakukan penyesuaian apalagi akan mendukung kegiatan G20 pada November mendatang, kata Agus Pambagio. Ditambahkan Endang Setia Ningrung selaku tim penilai jalan tol berkelanjutan bidang kebersihan dan manajemen persampahan mengatakan jalan tol Bali Mandara adalah salah satu jalan tol yang berkarakter. Selain itu jalan tol ini sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sisi keberlanjutannya harus terus dipertahankan. Seperti halnya pada tahun 2022 jalan tol Bali, Mandara telah menerapkan hemat energi yakni sudah adanya fasilitas pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan water resikling, ujarnya. Kemudian sebagai informasi, bahwa jalan tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km merupakan jalan tol atas laut pertama di Indonesia dan yang jadi sorotan dunia karena merupakan salah satu tol atas air terpanjang di dunia. Jalan tol ini juga menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Dalam mendukung kelancaran dan keamanan berkendara, khususnya pengendara sepeda motor juga telah dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol, Nusa 2, Ngurah Rai, dan Benoa. Jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih jalan tol ditutup sementara guna menghindari resiko kecelakaan. Itulah informasi terkini jalan tol Bali Mandara jelang KTTG 20 besok, yang lebih cantik penampilannya dengan teknologi ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!